Selamat pagi saudari-saudara, ibu, bapak, dan juga adik-adik pemuda. Pada pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan yang akan terambil nanti dari keluaran 14 ayat 20-22. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kalek langit dan bumi, kami bersyukur ketika pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Kami yakin, kami percaya, Engkau telah memiliki rencana di dalam kehidupan kami juga pada hari ini. Biarlah kami senantiasa mencari dan melakukan apa yang telah engkau rencanakan agar di dalam hari-hari kami, kami senantiasa memuji dan memilihkan Engkau. Kami mohon roh kudusmu juga memimpin kami saat kami hendak merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Mama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan seperti saya sudah kemukakan di depan tadi, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 14 ayat 20-22. Untuk itu, kita akan dibantu oleh salah satu jemaat ermaja GKJ Conung Catur. Adik Luki dipersilahkan untuk membacanya. Silahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Keluaran 14 ayat 20-22. Demikianlah, tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malaman itu, Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Adik Luki, dan pada pagi hari ini, renungan kita akan diberikan judul Pantang Mundur. Di Semarang, ada kompleks militer di tepi jalan raya yang tidak akan tersentuh oleh pelebaran jalan. Saya sering lewat dan menanyakan kepada jemaat yang serombongan kami di mobil, apa sebabnya? Jawabnya bermacam-macam. Mereka lalu ganti bertanya kepada saya, dan jawaban saya singkat. Lihat tulisan di pintu gerbang di kompleks militer itu. Pantang mundur. Dan akhirnya semua tertawa. Dalam kesukaran apapun, Allah minta agar kita umatnya pantang mundur. Bila dikepung masalah, lihat ke atas. Umat Israel dikejar tentara Mesir dari belakang, di depan adalah Debrau. Secara manusia, sudah pupus harapan. Dikepung masalah, sering kita hadapi dalam hidup ini. Kemana kita akan lari menyelamatkan diri? Masih ada satu jalan keluar. Lihatlah ke atas. Kalau manusia dan masalah mencepit kita, masih ada Tuhan yang bangkit dan hidup. Yesus Kristus yang di surga. Pikirkan kemuliaan Tuhan, bukan kematiannya. Karena Allah bersabda, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Seperti di dalam tulisan pada ayat yang ke-17. Kalau mengalami masalah, jangan menyerah kalah, karena Tuhan sudah menjanjikan kemuliaannya setelah kita bisa menjalani semuanya. Di dalam Tuhan, hanya ada dua pilihan. Pantang mundur atau tidak menyerah kalah. Lewati dengan mata terpejang. Malam itu, Tuhan membuat awan yang gelap sehingga orang tidak bisa melihat sebesamanya. Di saat itulah, Tuhan membelah air laut teberau. Di saat kita berhadapan dengan jalan buntu, pejamkan mata, berdoa kepada Tuhan. Ia akan bekerja dengan kuasanya yang dahsyat. Ketika mata terbuka, jalan baru dari Tuhan sudah tersedia. Ayo, kita mulai dari sekarang. Dan dengan mata terpejam dan semangat pantang mundur, kita percaya Tuhan menyediakan jalan baru yang tidak terduga. Demikianlah, ibu bapak, saudari-saudara, dan juga adik-adik remaja pemuda, renungan kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita akan tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Ya Yesus, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah hidup kembali, Allah yang sudah mengalahkan berbagai macam rintangan hidup. Biarlah di dalam kami menghadapi masalah di kehidupan ini, kami senantiasa melihat dan meneladani betapa engkau telah memenangkan semua peperangan yang ada di bumi ini. Dan biarlah kami terus dikuatkan, dimampukan, dan juga mengalami kemenangan seperti yang telah engkau teladankan kepada kami. Pimpin kami hari ini dengan kuat kuasa dari Allah yang maha tinggi. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami telah berdoa, bersyukur, dan meremungkan firman Tuhan. Amin. Demikian Ibu Bapak, awal dari aktivitas kita hari ini, dan di dalam langkah-langkah hidup kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!